Sampai jumpa di video selanjutnya Bahkan sambil tertawa dia menjelaskan tidak mengundang ustaz untuk mendoakan Doain aja masing-masing Yang diundang teman-teman aja, mudah-mudahan setelah kasus ini enggak ada lagi Udah cukuplah, tuturnya dikutip dari kanal Youtube Official Neednot pada minggu, 24 Juli 2022 Nikita Mirzani menjelaskan tujuannya mengadakan acara syukuran itu Ia syukuran karena akhirnya pulang Tapi harusnya emang pulang karena kasusnya kan bukan kasus berat Kan hanya kasus receh, bukan kasus penganiayaan Ngapain harus dibesar-besarin, tuturnya Lebih lanjut ibu tiga anak ini juga mengungkapkan mengapa dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka Padahal untuk penetapan sebagai tersangka ada banyak proses yang dilewati Nikita membantah menjadikan anaknya sebagai tameng Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.